Hai guys, kali ini saya akan merangkum salah satu film horror berkualitas asal Indonesia berjudul Tarot 2015 tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya ya Oke, scene diawali Tristan dan Julie yang main ke festival terlihat Julie gak mau diajak ke Jakarta Jules, di Jakarta kan gak selalu kenangan pahit aja Tapi kan, kamu tau Tapi masa kamu benar-benar gak mau balik sama sekali? Di atas biang lala, Tristan melamar Julie Julie, I love you Resmi perpacaran, mereka senang-senang hingga bertemu Stantarot Mereka pun disambut Madam Herlin Kalian pasangan muda yang mau menikah ya? Saya letih kartu, katanya akan ada pasangan muda yang datang kesini Tanpa basa-basi, si Madam mempersilahkan mereka mengambil 10 kartu Ramalan dimulai dengan kebahagiaan Pasangan yang tidak akan terpisahkan Tristan memiliki bakat Itu adalah bakat yang spesial Namun di tengah pernikahan mereka, ada sesuatu yang datang Akan ada yang datang dari masa lalu Sesuatu yang berbahaya Ini melibatkan orang-orang di sekitar kalian Sesuatu itu akan menjadi peringatan Ingatan untuk hidup kalian ke depannya yang belum bisa saya lihat lagi Sesuatu itu memiliki dendam Dia merasa ada harga yang harus dibayar Nyawa sendiri atau nyawa orang yang dicintai Tristan agak gak percaya Kita tuh disini untuk diramal tentang kebahagiaannya Banyak orang yang bilang ramalan hanyalah ramalan Tapi ramalan ini tidak pernah melesep Film pun dimulai Di mobil, Julie masih kepikiran dengan ramalannya Tadi peramal bilang, katanya ada bakat sesuatu di diri kamu Yang mana aku tahu lah udah aku bilang Orang itu manco Di rumah, Julie menelpon Vania yang bekerja sebagai chef Julia lanjut menelpon Sabina yang berprofesi sebagai atlet Julie pulang ke Jakarta Tentu saja ditemani Tristan Mereka disambut asisten rumah tangganya Julie masuk rumah Ia terbayang-bayang main dengan kembarannya bernama Sofia Ketika masih bocil Ternyata Sofia ini wajahnya cacat Ia masuk ke kamarnya Sofia Ia menemukan biola dan kotak musik milik Sofia Tak ketinggalan juga pita merah Tiba-tiba asisten rumah tangga mereka pamit pulang Bibi pulang ke rumah adik Bibi Rumah ini udah beda Malam hari mereka masak Ternyata Julia vegetarian Tapi bisa kali kamu sekali-sekali masakin aku daging gitu Kalau gue yang masak ya terserah aku Karena garam habis Tristan membelinya Tiba-tiba terdengar suara pintu Julia pun ngecek Ia mengira itu perbuatannya Tristan Aku gak mau abis cendak kayak gini gak lucu Aku kan di supermarket Kali ini terdengar suara ketukan pintu Semakin lama suara semakin kencang Scene flashback ke masa SMA Julia dan Sofia Fania dan Sabina cerita Bahwa geng mereka dihujat Karena ada Sofia Di sekolah pun Sofia dikucilkan Ia nimbrung dengan gengnya Tapi Pulang sekolah Fania ditabrak Sofia Mereka pun membawanya ke toilet Di kantin pun Sofia tetap dibully Ia hanya bisa menangis di toilet Sampai di rumah Sofia ngambek Sofia Sofia iri dengan Julia Yang banyak temen Ia mendorong Sofia hingga gelundung Ia pun menyeretnya ke gudang Ngapain kamu kurung kakak kamu seharian? Aku mau dia ngerasain Gimana rasanya jadi jelek? Di kamar Ia meluapkan emosinya Ke foto Julia Mereka pun dipisah Dengan Julia dipindahkan ke Bogor Malamnya Julia nilpun Julia mau ke Jakarta Untuk menjenguk mamanya yang sakit Kalau kamu sampai balik ke Jakarta Aku mendingan bunuh diri Yaudah Terserah Kalau itu yang kau mau Sampai di Jakarta Ternyata Sofia beneran bunuh dirman Ternyata itu hanya mimpi Paginya Julia beres-beres di toko bukunya Ia menemukan kamus tarot Lengkap beserta kartunya Tristan mengabarkan Ia tidak bisa menemani Julia Mencari gaun pengantin Iya sayang Bye Tiba-tiba Ada selembar kain tertiup angin Ia mengejarnya Disinilah tempat Sofia Bunuh dirman Tiba-tiba Keluar darah Dari perut Julia Ia masuk Untuk ngaca Julia pun keluar lagi Tapi Sofia Udah hilang Ia mendengar Kotak musik Suaranya berasal Dari kamar Sofia Ia mengembalikan pitanya Julia pun ke kamar Ia kembali ngecek Lampu mati sendiri Berbekal seberkas sinar Dari senter Julia keliling Ia membenarkan Si keringnya Tapi Siak Siak Julia Melanjutkannya Keliling Paginya Julia Pingsan Ia terbangun Oleh suara Telepon Bersama mamanya Tristan Julia Mencari Gaun Pengantin Cantik Simple lagi Coba Julia Julia Ini adalah Seseorang Yang sudah Meninggal Arwahnya Ga tenang Arwah itu Minta Fania Sabina Tristan Dan Julia Mati Dia merasa Kamu sudah Mengambil Semua miliknya Tristan Dan Julia Harus tetap Bersama Karena Ada sesuatu Milik Tristan Yang hilang Yang ada Di kamu Untuk Mengalahkan Arwah itu Julia Harus Menghancurkan Barang Kesayangan Si Arwah Tapi Hanya Kalau Maluk Itu Ada Di hadapan Kalian Satu Lagi Julia Harus Menjaga Nafasnya Agar Tidak Berhenti Atau Yang akan Hidup Adalah Yang sudah Mati Sabina Nilpon Balik Ini Soal Sofia Kita Udah Sepakatkan Untuk Nggak Ngebahas Itu Semenjak Sofia Meninggal Geng Mereka Bubar Tapi Ini Ada Sesuatu Hal Yang penting Nggak Ingin Gue Sampai Julia Menjelaskan Ada Arwah Penasaran Yang Menuntut Balas Dendam Kepada Mereka Sabina Pun Mengabarkan Hal Ini Ke Fania Ada Yang Menuntut Keadilan Dari Masa Lalu Yang Udah Meninggal Dia Bilang Gitu Gue Udah Move On Sama Hidup Gue Masa Lalu Gue Kubur Fania Ke Toilet Ia Mendengar Seseorang Mengiris Tiba-tiba Ada Pisau Menancap Di Telenan Kompor Menyala Sendiri Seperti Biasa Pintu Terkunci Keanehan Diteruskan Diteruskan oleh Blender Yang Nyala Sendiri Meja Menyepit Rambut Fania Disinilah Sofia Datang Malam-malam Sekali Sabina Mengabarkan Fania Meninggal Meninggal Sabina Ke kolam Renang Ia Mendengar Gemerecik Air Ia Menemukan Sumber Suara Sabina Pun Lari Namun Yang Pasti Pintu Terkunci Sialnya HP-nya Lowbed Ia Menemukan Locker-locker Membuka Sendiri Disinilah Sofia Datang Berita ini Sampai Kepada Julia Julia Menggantung Gaunnya Ia Mencuci Pakaian Namun Ada Yang Aneh Dengan Mesin Cucinya Pita Merah Datang Sendiri Disertai Suara Kotak Musik Julia Kembali Ke Kamarnya Julia Berendam Air Panas Asyik-asyik Menikmati Tristan Datang Ia Mengetuk Tapi Ga Ada Jawaban Beruntung Julia Selamat Ia Pun Ditenangkan Tristan Julie Semakin Yakin Yang Meneror Mereka Adalah Sofia Aku Juga Pernah Beberapa Kali Mimpin Sofia Mungkin Aku Selama Ini Belum Jadi Adik Yang Baik Dia Benci Sama Aku Tiba Tiba Tristan Bertanya Dimana Kartu Tarot Kepada Mamanya Aku Juga Nggak mau Mainin Itu Lagi Tanya Doang Ia Keluar Dan Tidur Di Sofa Ia Melihat Julie Keluar Ia Pun Yusul Jules Tristan Tristan Pun Diarahkan Semakin Masuk Ke Hutan Padahal Julie Masih Tidur Di Kamar Julie Keluar Dia Ia terpaksa Masuk Kedalam Kamar Sofia Ia Menemukan Diarinya Sofia Dear Diary Dunia Ini Tidak Adil Ia Merasa Nggak Punya Sesuatu Yang Dibanggakan Aku Tidak Cantik Namun Hari Itu Ada Laki Laki Yang Memberi Kado Berupa Kotak Musik Dia Bilang Cacat Di Wajahku Adalah Sesuatu Yang Umi Dia Membuatku Merasa Dicintai Dan Dia Adalah Pacarku Tristan Namun Ternyata Ia Pacaran Dengan Sofia Karena Mirip Dengan Julia Ia Menulis Diari Ini Sebelum Akhirnya Bunuh Dirman Tristan Pulang Ia Pun Langsung Dicerocosi Julia Waktu Waktu itu Tristan Jatuh Cinta Pada Pandangan Pertama Dengan Julia Ia Sampai Menyiapkan Kado Tapi Tak Sengaja Ia Melihat Sofia Ternyata Sofia Overthinking Ia Menganggap Tristan Adalah Pacarnya Padahal Niat Tristan Hanya Sahabatan Sampai Hari Ini Pun Aku Gak Pernah Tau Gak Pernah Nyangka Kalau Dia Sampai Sekecewa Itu Dan Dia Bunuh Diri Satu Hal Yang Mereka Bingungkan Yaitu Apa Yang Menyebabkan Sofia Bunuh Dirman Tiba-tiba Terdengar Suara Menggunting Ternyata Sofia Menghancurkan Gaun Pengantinnya Mereka Pun lari Tapi Rintangan Demi Rintangan Melalui Mereka Kembali Mencari Madam Herlin Namun Stannya Udah Hilang Tristan Membawa Juli Ke Rumahnya Ia Mencari Sesuatu Juli Menyarankan Beli Kartu Baru Kita Harus Pakai Yang Itu Selamanya Kalian Harus Tetap Bersama Ada Sesuatu Melik Tristan Yang Hilang Yang Ada Di Kamu Juli Teringat Di Toko Bukunya Ada Kartu Tarot Beserta Kamusnya Tristan Pun Langsung Meramal Kamu Harus Lihat Kedalam Diri Kamu Sendiri Untuk Ngatasin Semua Ini Satu Di Antara Mereka Harus Dikorbankan Mereka Harus Mengusir Sofia Caranya Ada Benda Benda Kesehatan Ada Yang Harus Dimainkan Dan Dihancurkan Barang Barang Adalah Kotak Musik Dan Bita Merah Mereka Memainkan Kotak Musiknya Dan Memanggil Sofia Sofia Merasa Tak Maksimal Mereka Pindah Ke Atas Sofia Pun Muncul Tristan Membakarnya Namun Tristan Pun Terluka Parah Julie Tentu Tentu Saja Itu Perintah Yang Salah Namun Julie Memilih Menjatuhkannya Entah Bagaimana Julia Hilang Tristan Pun Merusak Kotak Musiknya Ia Juga Membakar Pitanya Tristan Segera Mencari Julie Ternyata Julie Pingsan Di Kamarnya Sofia Dengan Susah Payah Dan Menembus Api Tristan Membawa Julia Keluar Ia Membaringkannya Di Depan Kolam Namun Julia Udah Nggak Bernafas Mereka Pun Kemakam Sofia Julie Dan Tristan Pun Menikah Dengan Disaksikan Seluruh Jamaah Gereja Mereka Tinggal Di Rumah Tristan Di Hadapan Keluarga Tristan Julie Diminta Menirukan Cara Tristan Melamarnya Anehnya Julie Terlihat Lupa Tristan Main Piano Ia Bertanya Mengapa Julie Lupa Cara Tristan Melamarnya Pagi-pagi Sekali Tristan Menelpon Mamanya Ia Ia Bertanya Mengapa Julie Berubah 180 Derajat Itu normal Apa yang waktu pacaran Nggak kelihatan Eh setelah nikah Semuanya jadi kelihatan Beberapa jam kemudian Tristan baru pulang Ia mendengar Biola Ternyata Ternyata Yang mainin Adalah Julia Sejak Kapan Kamu Bisa Membil Ya Belajar Sayang Kan Buat Kamu Tristan Mencari Foto-foto Waktu Mereka Pacaran Foto-foto Dulu Kita Pacaran Kamu Taruh Mana Ya Tristan Membuang Sampah Namun Ia Menemukan Tak Hanya Itu Tiba-tiba Julie Makan Daging Padahalkan Julie Vegetarian Sejak Kapan Kamu Makan Daging Sudah Lama Sayang Ia Mencari Kartu Tarot Kamu Ngapain Lagi Sini Dik Tuan Kita Dumpur Sama Sama Sekarang Mereka Tidur Namun Tidak Dengan Tristan Ia Ke Ruang Kerjanya Dan Mencari Kontak Madam Herlin Ia Pun Menghubunginya Oh Iya Saya Ingat Si Madam Cerita Bahwa Ia Habis Meramal Tristan Namun Semalam Di kartu Saya Saya Lihat Kamu Tapi Tidak Berpasangan Sama Julie Tristan Pun Minta Diramal Lagi Karena Saya Ingin Tau Apakah Pasangan Saya Benar-benar Julia Atau Bukan Julia Menyadari Tristan Hilang Ternyata Sofia Belum Pergi Iya Bukan Julie Semua hal Yang sudah Kalian Lakukan Percuma Percuma Kalau Salah 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 Dari Kalian Nafas Sampai Berhenti Sekarang Ini Tubuh Julia Sedang Dirasuki Yang Mati Akan Mengambil Badan Yang Masih Hidup Cara Mengembalikannya Yaitu Dengan Membuat Julie Tidak Bernafas Sementara Si Madam Menyarankan Agar Tristan Melihat Kakinya Julie Kalau Kakinya Tidak Menampak Di Lantai Itu Bukan Julie Julie Ia Nyusul Ke Dapur Namun Kaki Julie Tertutup Kamu Lagi Ngelatin Apa Di Situ Mi Siap Disantap Tristan Menggeser Garpu Hingga Jatuh Disinilah Ia Melihat Bahwa Tiba Tiba Julie Hilang Tristan Sadar Dalam Keadaan Terikat Julie Datang Membawa Kasa Tristan Pun Tidak Mau Karena Tristan Membuang Kasanya Kesempatan Ini Digunakan Tristan Untuk Membebaskan Diri Ia Menjatuhkan Kotak Pensil Dan Mengambil Gunting Ia Mengambil Kontak Mobil Dan Kabur Lewat Jendela Ia Langsung Memacu Mobilnya Namun Di Tengah Jalan Ia Pun Nyetir Secara Oleng Dan Hampir Menabrak Pesepeda Pesepeda Tristan Sadar Sedangkan Air Sudah Banyak Yang Masuk Julie Julie Sampai Tanggelam Beruntung Tristan Berhasil Membuka Bintu Ia Teringat Dengan Julie Hanya Kalau Nafas Perempuan Itu Berhenti Ia Pun Kembali Menyelam Dan Menyelamatkan Julia Disinilah Nafas Julia Berhenti Untuk Kedua Kalinya Julia Mengambil Tarot Di Sakunya Di Toko Bukunya Julia Mencari Orang Yang Bisa Mendekor Ruang Praktek Tarot Tiba-tiba Madam Herlin Datang Si Madam Pun Meramal Mereka Lagi Awal Yang Baru Datang Tidak Ada Penghalang Masa Lalu Sudah Berakhir Suami Memimpin Istri Dan Istri Selalu Ada Di Depan Suami Di Ending Mereka Santuy-santuy Di Depan Kolam Julie Bangga Punya Suami Yang Berbakat Membaca Tarot Yang Masih Terus Belajar Julie Bertanya Tentang Perkataan Tristan Yang Berkata Bahwa Masa Depan Bisa Berubah Kamu takut Kalau Kedepannya Kita Itu Tidak Bakal Bahagia Terpenting Aku Bisa Sama-sama Sama Kamu Backzone Berubah Menjadi Suara Biola Ternyata Biola Sofia Bergerak Sendiri Film Pun Berakhir Mungkinkah Masalah Akan Datang Lagi Karena Mereka Lupa Menghancurkan Biola Kesayangan Sofia Menarik Film Ini Mendapat 7,2 Dari IMDB Tinggi Ya Ya Kan Di Awal Sudah Saya Bilang Film Ini Memang Pantas Di Acungi Jempol Dan Untuk Rating Versi Saya Beri Nilai 7,5 Mengapa Saya Berani Bilang Film Ini Berkualitas Karena Alur Ceritanya Nggak Melulu Tentang Arwah Yang Dendam Namun Ada Plot Twist Yang Menarik Meskipun Agak Nggak Masuk Akal Sampai Disini Rangkum Film Tarot 2015 Dan See you Next Video